Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel Bambang Sripno belajar bersama berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan mekanisme baru seleksi P3K 2022 yang berbeda dengan P3K 2021 Hai untuk itulah marilah kita semak bersama-sama Inilah mekanisme baru seleksi P3K 2022 bagi pelamar P1 P2 P3 dan umum ternyata berbeda dengan P3K tahun 2021 Berdasarkan mekanisme seleksinya terdapat enam perbedaan Berbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 Enam perbedaan itu penting diketahui terutama bagi guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K 2022 Untuk itu mari kita semak bersama-sama Perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 Yang pertama pada P3K 2021 Sebelumnya Pemda membuka formasi di suatu lokasi berdasarkan kebutuhan Namun pada P3K 2022 Pemda membuka formasi berdasarkan kompetensi baik yang telah lulus passing grade maupun dengan observasi Jadi itu perbedaannya Yang kedua pada P3K 2021 Sebelumnya guru memperebutkan formasi yang tersedia Pada P3K 2022 Formasi yang tersedia melekat pada guru yang berada di sekolah tempat bekerjanya Yang ketiga pada P3K 2021 Sebelumnya dapat diikuti oleh seluruh guru yang telah terdaftar di Dapodik Pada P3K 2022 Dapat diikuti oleh guru yang saat ini aktif pada Dapodik Itu tiga perbedaan Perbedaan yang keempat Pada P3K 2021 Sebelumnya dapat terjadi mutasi atau rotasi pergeseran dalam skala besar dan serentak Karena memperebutkan tempat yang telah disediakan oleh Pemda Dalam penempatannya Namun pada P3K 2022 Tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran Karena nanti penempatannya Terletak di sekolah setempat Ataupun di daerah tempat tinggal yang terdekat Yang kelima Pada P3K 2021 Sebelumnya kompetensi yang diuji merupakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik Pada P3K 2022 Kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik sosial, dan keperibadian Yang terakhir Pada P3K 2021 Pada P3K 2021 Sebelumnya menggunakan mekanisme tes kompetensi Pada P3K 2022 Pada P3K 2022 Menggunakan mekanisme penempatan dan uji Kesesuaian observasi Berarti pada P3K 2022 Berarti pada P3K 2022 Menggunakan mekanisme penempatan dan uji Kesesuaian observasi Perbedaan mekanisme seleksi P3K 2022 dengan P3K 2021 Kita ketahui bahwa Seleksi P3K guru 2021 Menggunakan mekanisme tes Yaitu lewat seleksi tes Yang mana pada P3K 2021 Satu mekanisme saja yaitu mekanisme seleksi tes Maka kemudian guru honorer sebagai peserta Dibedakan menjadi peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus Sedangkan pada P3K 2022 Mekanisme seleksi secara umum yang digunakan adalah Mekanisme seleksi penempatan dan observasi Kita ulangi Seleksinya penempatan dan observasi Maka guru honorer sebagai peserta Dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas Jadi ada kategorinya Prioritas 1, 2, dan seterusnya Pada P3K 2021 Pada seleksi P3K Bagi guru honorer yang telah lulus Pasegret Maka pada seleksi P3K 2022 Guru honorer tersebut Langsung ditempatkan pada sekolah asal Atau pada sekolah dengan domisili terdekat Apabila sekolah asalnya sudah terpenuhi Maka ditempatkan di sekolah yang domisilinya terdekat Untuk seleksi P3K 2022 Karena mekanisme seleksi yang digunakan adalah Penempatan dan observasi Maka guru honorer sebagai peserta Dibedakan berdasarkan urutan kategori prioritas Yang pertama adalah penempatan Di sini penempatan untuk peserta seleksi 2021 Yang telah Pasegret Namun belum mendapatkan tugas Tempat tugas Itu prioritas pertama Jadi dikhususkan pada Yang kemarin Pasegret Belum mendapatkan tempat tugas Prioritas kedua Yaitu melalui seleksi Yaitu seleksi kesesuaian dan verifikasi Ini dikhususkan untuk Guru THK2 Dan guru honorer negeri Yang masa kerjanya 3 tahun Prioritas ketiganya Melewati seleksi Yaitu seleksi tes Tes kompetensi profesional Pedagogik Dan Sosial Pribadian Untuk guru honorer Negeri Yang masa kerjanya 3 tahun Lulusan PPG Dan guru honorer swasta Jadi yang melalui seleksi Jadi yang melalui seleksi adalah Prioritas 2 dan prioritas 3 Jadi yang Prioritas 1 Langsung penempatan Pelamar P3K harus memiliki 4 golongan atau kategori yaitu Yang pertama Yang pertama Kategori Pelamar Prioritas 1 Yang kedua Atau B Prioritas 2 Prioritas 3 Dan yang terakhir Prioritas 4 Atau Dari Pelamar Umum Prioritas 1 Prioritas 1 Berdasarkan Peraturan Menpaner B Nomor 20 Tahun 2022 Yang masuk prioritas 1 yaitu A Guru honorer atau non ASN Guru berstatus THK2 Guru negeri dan guru swasta Yang telah lulus passing grade Namun belum mendapatkan formasi tugas Yang B Guru lulusan PPG yang sudah lulus passing grade Dan belum mendapatkan formasi di P3K 2021 Ini seperti tadi yang telah dijelaskan di awal Tanpa tes namun langsung ditempatkan Jadi guru lulus passing grade di atas tidak perlu mengikuti tes Dalam seleksi P3K 2022 Akan langsung ditempatkan Kategori prioritas 1 ini nanti Begitu Pendaftaran seleksi P3K 2022 dibuka Setelah login ke akun SSC ASN Dan melakukan konfirmasi Apabila nanti sudah dibuka Itu prioritas 1 Prioritas 2 B Untuk guru THK2 Yang belum ikut seleksi P3K 2021 B Guru THK2 yang belum lulus passing grade pada tahun 2021 2021 Mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas 2 Yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi Prioritas 3 Prioritas 3 Yaitu guru non ASN Negeri yang belum ikut seleksi P3K 2021 P3K 2021 P3K 2021 Bahwa prioritas P3K 2021 Atau yang belum lulus passing grade 2021 Tidak ikut tes Tapi hanya melewati seleksi saja Yaitu seleksi Administrasi Administrasi Dan verifikasi Itu untuk prioritas Dua dan tiga Yang prioritas keempat Yang terakhir Yaitu untuk guru honorer sekolah negeri Yang masa kerjanya di bawah 3 tahun Lulusan BBG Dan guru swasta yang terdapat di Dapodik Demikian yang bisa sampaikan Semoga dapat bermanfaat Wabilai taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh